Jangan ada Golkar baru, Alhamdulillah tidak ada Golkar baru, Alhamdulillah kemudian kita bergabung bersama, bersatu kembali, kita bersepakat, tidak ada Golkar baru. Luar biasa, karena ada juga cerita perlindungan kesetiaan. Tidak, saya tahu tetap saja, cuma dia sikapnya, di situ kan Golkar bisa menjadi jembatan di dalam koalisi Mara Putih. Telah tidak telah menjadi ketua Golkar? Ya, menjalankan hidup dengan tenang, sebagai orang tua, memberikan satu masukan bagi yang muda, memberikan pengalaman-pengalaman yang ada. Kemudian juga lebih banyak dengan keluarga, ya itu saja.